Intro Ya Pak Mirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara Dan saat ini sudah hadir bersama saya Profesor Triunis Miko Selaku epidemiolog UI Yang akan berbincang-bincang terkait tema kita pada malam hari ini Selamat malam Pak Triunis Miko Selamat malam Pak Nanda Pak bagaimana kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah baik Oke Pak Kita ngobrol-ngobrol sedikit impah terkait tema kita pada malam hari ini Yakni klaster baru dari kerumunan Nah bagaimana tanggapan Bapak melihat Angka kasus COVID-19 di Indonesia yang saat ini terus meningkat Padahal waktu itu sempat landai Tapi justru sekarang malah justru memecahkan rekor Pak Ya jadi berapa 2 hari terakhir atau 3 hari terakhir ini Penambahan kasusnya di Indonesia menjadi 5.000 Sebelumnya itu 4.000 Jadi ada tambahan 1.000 Itu karena banyak event yang terjadi Banyak event yang terjadi Yaitu demonstrasi undang-undang cipta kerja Kemudian ribu panjang Dan satu lagi adalah pencimputan Habib Rizik Terjadi kerumunan yang besar Kalau Habib Rizik hanya terjadi mungkin kerumunannya se-Jabodetabek Karena umatnya dari Jabodetabek Kalau ribu panjang itu se-Indonesia Jadi peningkatannya se-Indonesia Kemudian kalau demonstrasi Peningkatannya terjadi di provinsi-provinsi yang ada demonstrasi Lalu bagaimana tanggapan Bapak atau Bapak melihatnya Apakah sejauh ini pemerintah maupun Pemprov di tiap wilayah Pemda di tiap wilayah ini sudah melakukan tindakan yang cukup tegas Untuk mencegah terjadinya kerumunan di tiap wilayah Khususnya yang kemarin baru-baru saja terjadi ini di Jakarta Terkait penyebutan Rizik Shihab beberapa hari lalu Pak Ya saya bingung Pada waktu demonstrasi tidak ada marah begitu Kemudian ke waktu penyebutan Habib Rizik itu marah Karena memang yang diberikan banyak Yang diberikan adalah orang-orang yang mau naik pesawat Ke Air Force Soekanahata Menjadi terhambat Belum lagi kalau ada penularan Kalau ada penularannya Kalau ada penularan dan itu terbukti Penularan akibat kerumunan tersebut Baik itu yang terjadi di sekitar Air Force begitu Maupun yang terjadi di keluarga Yang ikut berkerumun pada waktu penyebutan Dan itu juga sama yang terjadi Pada saat demo bisa terjadi penularan ke sekitar Adanya demo kemudian Terhadap keluarga yang ada demo Dan juga itu sama akibatnya pada ribu panjang Pada tempat-tempat wisata Terjadi kerumunan-kerumunan bisa terjadi Kerumunan tempat wisata Mudah-mudahan peluangnya akan berbeda Peluangnya tempat wisata karena pakai masker Biar karena diawasi Banyak yang pakai masker Sehingga penularannya lebih kecil Atau reproduksi namirnya lebih kecil Pada demo sama dengan penyebutan Habib Rizik Kemudian yang tidak pakai masker sama Kemudian akibatnya akan sama Begitu Baik, Prof. Miko Ini kan juga yang sempat jadi sorotan publik Ini adalah di saat Satgas COVID-19 Bukan yang melakukan tindakan pembubaran Tapi justru membagikan masker Namun tadi dari pengakuan yang disampaikan oleh Salah satu tim Satgas COVID-19 Ini adalah dikarenakan Memang sangat sulit gitu Pak Untuk membubarkan kerumunan ini Jadi sehingga yang dilakukan adalah Tindakan preventif dengan membagikan masker Menurut Bapak apakah langkah seperti itu Sudah ideal Pak untuk melakukan pencegahan Penyebaran virus COVID-19 Khususnya di saat yang sudah mulai semakin parah gitu Pak Bisa dikatakan Jadi penyebutan Habib Rizik ini Tanpa pemberitahuan Jadi berada para pemikutnya Menyebut Habib Rizik gitu Karena mungkin sudah kangen gitu Jadi banyak sekali Jadi itu sudah menunjukkan bahwa Ketidaksiapan Faktor keamanan atau petugas keamanan Mencegah terjadi keumbunan tersebut Begitu Kalau timbul kan ada pemberitahuannya Kemudian ada iring-iringannya Ini kemudian tidak kelihatan bahwa Begitu banyak yang menyebut Dan menurut saya Penyebutan ini Sebenarnya tujuannya apa Jadi kalau menjemput seorang Habib Memang harus sebanyak itu Jadi Menurut saya mungkin Kasian Karena kasian orang-orang di sekitarnya Orang-orang yang mau naik pesawat Ketulat COVID-19 Orang-orang yang pesawat naik pesawat Terhambat Begitu Jadi harusnya itu dipikirkan Itu dipikirkan tidak mengganggu orang lain Jadi Seharusnya umat Islam itu berbuat baik Jadi tidak Menghambat orang lain yang mau naik pesawat Tidak melulatkan penyakit COVID-19 Kepada orang lain Oke Kira begitu Prof. Miko ini kan juga tadi Kalau bisa dikatakan Terkait penyebutan ini Katakanlah memang Mendadak gitu Pak Mungkin tidak siap gitu Untuk penanganannya Tapi ini kan selanjutnya Ada kegiatan lainnya nih Pak Ada maulid nabi dan juga Pesta pernikahan putri dari Rizik Syihab Nah apakah Tindakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta Maupun otoritas-otoritas terkait ini Pak Ini sudah ideal gitu Pak Ini kan Kalau acara-acara selanjutnya ini Bisa dikatakan Sudah terencana gitu Pak Ya Perencanaan maulid ini memang terencana Pernikahannya juga itu terencana Tapi mengundangnya Dia memencegah Semua jemaahnya datang Itu tidak mungkin begitu Karena Habib Rizik itu yang kangen Terhadap Pak Habib Rizik itu Banyak sekali yang kangen Jadi Sehingga Ada orang yang hanya mau ketemu Begitu Pak Habib Rizik Begitu Jadi Mau mendapatkan sesuatu Kemudian Kemudian Dia tidak peduli Kepada masyarakat sekitar Pertamburan Yang akan Bisa menularkan kepada Masyarakat sekitar Pertamburan Kepada keluarganya Dia tidak peduli Jadi keluarganya juga bisa tercular Kalau Anda Kemudian Jemaah itu berkumpul Atau berkrumun Nah itu harus dipikir-pikir Panjang Karena Apa Manfaat Dan Kefaidahnya Terhadap kita Terhadap Keluarganya Kemudian Harus dipikir panjang Sebelum saya Pikir panjang Memang harus Djalankan Sehadap Jemaah Para Perbebasan Karena Program FPI Profesor Miko Ini juga Terkait dari Sanksi Yang akhirnya Diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta Apakah Sudah cukup Pak Untuk memberikan efek Jera Ataupun Untuk Mencegah Terjadinya Hal serupa Di kemudian hari Pak Ya Pertama Saya mau Koreksi Saya belum Profesor Jadi Kalau Tiga kali Dipanggil Profesor Saya Jadi Alhamdulillah Dan Mendoakan Saya Jadi Saya Menurut Saya Kalau itu Terjadi Kerumunan Apapun Kerumunannya Bisa Menularkan COVID-19 Jadi Menurut Saya Memang Kerumunan Apapun Mau itu Dari Demonstrasi Mau itu Dari Ribut Panjang Dan Ada kerumunan Juga Oleh-oleh Juga Berkerumun Begitu Jadi Tapi Tidak Dibubarkan Kemudian Pengumunan Pada Saat Pengeputan Pada Saat Maulis Nabi Pada Saat Pernikahan Itu Kerumunan Yang Kemungkinan Tidak Bisa Dihindari Begitu Jadi Kalau Habib Rijik Kemudian Membayar Denda 50 juta Begitu Ya Itu yang Harus Dibayar Tapi Bukan 50 juta Yang Harus Dibayar Yang Perhatian Terhadap Orang Lainnya Jadi Harus Diindahkan Harus Terabaikan Begitu Bukan Diabaikannya Artinya Harus Diperhatikan Jadi Bahwa Itu Adalah Pembayaran Terhadap Kalau Dia Menular Terhadap Orang Lain Di Kitar Persemburan Atau Di Sekitar Soekarno Hatta Atau Di Sekitar Demonstrasi Itu Harus Dibayar Dan Itu Bukan Cukup Kalau Ada Meninggal Itu Tidak Cukup Pembayaran 50 juta Jadi Harus Benar-benar Terpi Dipikirkan Kalau Ada Keluarga Yang Meninggal Itu Harganya 50 juta Begitu Harganya Lebih dari Itu Bahkan Tidak Bisa Terbayarkan Kira-kira Begitu Oke Pak Miko Ini juga Melihat Sepertinya Kan Sebenarnya Kalau Sosialisasi Ini Sudah Seringkali Dilakukan Oleh Pemerintah Maupun Lewat Satgas COVID-19 Tapi Sepertinya Kurang Efektif Melihat Masih Terjadinya Kerumunan Yang Jumlahnya Banyak Sekali Seperti Beberapa Hari Lalu Sepertinya Cara-cara Seperti Ini Masih Belum Efektif Apakah Pemprov DKI Jakarta Khususnya Pak Perlu Menarik Rem Darurat Lagi Pak Untuk Mencegah Atau Menekan Peningkatan Jumlah Kasus Positif COVID-19 Kalau Lihat Peningkatannya Harus Hati-hati Memang Itulah Tugas Surveillance Melihat Peningkatannya Kalau Dianggap Peningkatannya Berbahaya Kemudian Perlukan Ditarik Rem Darurat Saya Lihat Peningkatan Itu Tidak Berbahaya Kapasitas Pelayanan Kesehatan Masih Baik Jadi Dari Laporan Saya Lihat Masih Belum Mencapai 70% Jadi Di bawah 60% Di bawah 70% Kemudian Secara Nasional Juga Akan Terjadi Peningkatannya Tapi Ini Akan Menimbulkan Efek Dominil Selanjutnya Begitu Jadi Klaster-klaster Keluarganya Yang Ikut Berkerumun Baik Itu Akibat Demonstrasi Akibat Dari Ribut Panjang Akibat Dari Penjemputan Maulid Kemudian Pernikahan Itu Semuanya Akan Menimbulkan Efek Dominil Dimana Keluarga Yang Berkerumun Itu Akan Punya Peluang Untuk Terinfeksi Jadi Mari Sayangi Keluarga Kita Kira-kira Begitu Mari Sayangi Keluarga Kita Oke Baik Kita Harapkan Dari Dialog Kita Malam Ini Bisa Menjadikan Pelajaran Untuk Masyarakat Untuk Ikut Mengambil Andil Bertanggung jawab Pada dirinya Masing-masing Untuk Mencegah Penularan COVID-19 Terima kasih Pak Miko Atas Waktunya Pemirsa Pemirsa Terima kasih Mamanda Satu pertanyaan Lagi Pak Untuk Pak Miko Ini Satu segmen Pemirsa Kita Akan Kembali Pada Tema Kita Pada Malam Hari Ini Ancaman Kelas terbaru Dari Kerumunan Yang Akan Kami Lanjutkan Usai Jidah Berikut Ini Tetaplah Bersama kami Terima kasih